Oke, hari ini kita ada Mercedes-Benz E200 Avantgarde Jadi di tanggal sekarang, tanggal berapa sih? 26 Januari 2018 Ini Mercedes-Benz ngeluncurin varian baru dari Mercedes-Benz E-Class ya Yang generasi W213 Jadi kan dulu cuma ada E250 sama E300 ya Kalau sekarang dia ada E200 Avantgarde Jadi di bawah E250, sekarang ada model lagi Dari lampu depan kita bisa lihat dia sudah kayak proyektor headlamp Dan juga dia cuma sebelah gitu ya Dan untuk lampu jauh itu kayak reflektor aja Dan sekarang di generasi ini makin beda kalau perbedaan di C-Class, E-Class, dan S-Class Karena ketiga model itu kan sekarang dibikin mirip ya model sama Mercedes-Benz Jadi ada pembedaannya kalau di E-Class ini Jadi kalau di C-Class, dia tuh alis DRL-nya Yang ini nih, bagian ini tuh cuma satu garis Kalau di E-Class ini, dia cuma ada dua garis Dan kalau di S-Class Facelift Dia tuh garis alis Untuk DRL-nya tuh tiga garis, tiga bilah Jadi lebih pentara gitu perbedaannya Kalau dulu kan nyaru-nyaru ya Jadi nggak kelihatan Dan grill depannya disini ada perpaduan antara silver dan chrome Dan juga untuk sebuah Avantgarde, model Avantgarde Dia nggak minimalis ya grillnya Soalnya grill-grill kayak gini tuh kayaknya di AMG Kayak di varian AMG line tuh grillnya kan bintang yang gede gitu 3-pointed star yang gede kayak yang kelihatan disini Tapi kalau untuk Avantgarde, biasanya tuh minimalis Dan juga di bawahnya tuh ada banyak sensor parkir Ada satu, dua, tiga, empat Ada empat sensor parkir Di samping dia peloknya juga bagus sih 18 inci ukurannya 245-45R18 ukuran bannya Dan dia pake ban Pirelli Pirelli Cintorato P7 Ya emang kelihatannya biasa aja sih Nggak sebagus yang di E300 Tapi cukupan lah ya Dan juga sini window line-nya Dia chrome Dan juga di side seal Seal di bawah dia juga chrome Dan di belakang Nah Untuk di belakang nih Agak susah untuk bedain E-class sama C-class Karena itu lumayan mirip Kalau S-class agak beda-beda sedikit Cuma untuk E-class ini tuh Rada nyaru banget Kalau sama C-class Dan walaupun dia tipe bawah Dia tetap ada X-class finisher warna chrome Walaupun dia tuh nggak Ini ya Nggak keluar Jadi kayak yang di luar tuh cuma hiasan aja Jadi nggak langsung keluar dari Mufflernya Jadi muffler tipe di dalam Disini ada X-class finisher Dan di atasnya itu ada kayak Garis chrome Di atas Ada 4 sensor parkir Oh sorry 6 Disini ada chrome lagi Dan kita lihat bagasinya yuk Bagasinya juga sudah elektrik Wah gede Lumayan gede Karena disini medium sedan ya lumayan gede Sampai ujung Dan disini bisa buat Ngelipot jok kiri kanannya Disini juga ada buat gantungan Belanjaan Atau gantungan baju lah Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi Dan di kiri kanan tuh dia ada tempat Buat gantung-gantung Gantung-gantung barang Gantung mantan Gantung gebetan Ada Di bagasinya Dan juga Dia sudah elektrik Yuk kita lihat ke dalam Nah dia kalau di dalam nih Interiornya full black Full black Dan sini dia ada aksen kayak Carbon fiber tapi warna silver gitu ya Yuk coba kita masuk Nah dia kalau di dalam Dia tuh panel instrumennya tuh kayak di S-Class ya S-Class generasi W222 Jadi dia full LCD display Yang kelihatan nyambung ke layar Commentnya Layar multimedia Jadi kelihatannya kayak satu panel gitu Padahal Yang ini urusan Instrument cluster Yang ini urusan Information display dan Multimedia segala macem Yang kita kontrol dari Knob ini Atau pakai trackpad yang di atasnya Disini juga ada dynamic select Buat pilih Mode berkendara Matiin parking sensor Ini ada kamera Kamera 360 derajat Ya sudah ada ternyata Dan juga untuk matiin Sistem Auto stop start Disini juga ada Controller untuk volume Dan untuk matiin si Layar commentnya Disini juga ada tempat penyimpanan Disini untuk USB port Ini buat naruh Handphone Atau ini mungkin buat naruh kuncinya nih Ada slot khusus Disini juga ada Dua cup holder Oh ternyata dia ini ya Dia ada wireless charging nih Tuh Soalnya ditutup Laci nya tuh ada tulisan NFC ya Near field communication Berarti Kemungkinan disini ada Wireless charging Tapi untuk HP-HP tertentu ya Pastinya Ya asal bukan HP SIA lah Yang disini dia ada Jam analog Biar kesan mewah Ada tombol hazard disini Dan disini untuk settingan mobil Settingan telepon Media, radio, dan navigation Dan disini ada controller AC Yang lumayan lengkap nih ya Disini untuk speed AC nya Untuk auto climate control Defogger depan Defogger belakang Ini sink Jadi buat balikin ke single zone Disini untuk resikulasi udara Dan di mobil-mobil Eropa Atau Amerika Kadang Si ventilasi udara luar ini Suka ngebuka sendiri Jadi Kita kan gak terlalu nyadar ya Tau-tau lampu ini mati Tau-tau ventilasi kebuka Dan tiba-tiba ada asap kopa aja masuk Kan baru nyadar Terus tutup lagi Jadi emang Disesuaikan untuk pasar Di negara asalnya Karena di negara asalnya kan Udara bersih-bersih Gak kayak disini Polusi mulu Disini juga untuk Tombol menu Buat settingan AC Yang lebih detail Di Information display Di layar multimedia ya Di layar komennya Disini untuk arah AC Dan ini untuk temperatur Di bagian perumpang Dan juga disini ada Knop Ventilasi AC Yang Banyak nih Ada 4 di tengah Dan 1 di Masing-masing pintu Disamping dashboard Sorry Dan juga disini untuk Kita nutup Kita nutup Aliran AC-nya Biar gak Ngalir Dan kalau di S-Class Dia tuh kontrolnya Electrical Disini masih mechanical Disini ada glove box Yang sudah soft opening Disini ada kayak Holder pulpen gitu Ya di dalam juga Gak ada tempat parfum Kayak di E300 Tapi Dia udah ada speaker Oh belum ada Burmeister Sorry Belum ada speaker Burmeister Tapi lumayan lah Udah ada Speaker yang high-end gitu Dan juga Untuk jog penumpang Di depan Dia sudah elektrik Dan sini Untuk instrument panelnya Dia ngaturnya Dari sini ya Dari sebelah kanan Kalau yang kiri Ini untuk ngatur Multimedia Kalau yang sebelah kanan nih Kita lihat ada apa aja Dan juga nih ya Untuk pertama kali Di Mercedes-Benz Dia tuh Salah satu Cara ngontrol Multimedianya tuh Dari Trackpad Bukan pakai tombol Gue gak mau ya Ya mungkin karena Gak ada kuncinya kali ya Tapi yaudahlah Dan sini untuk ngatur Bagian multimedia Di sebelah Kanan Sebelah kiri Sorry Di sini ada untuk Lampu shine Dan wafer Dan sini untuk Washernya Dan sini dia sudah Tilt telescopic Secara elektrik Jadi gak pakai tuas lagi ya Di sini untuk Telescopicnya Ini untuk ngejauhin Dan untuk Naik turun Kita turunin Dan Kita naikin Dan juga Di sini Untuk Cruise control Ini ya Ada tuasnya Di sini Tapi dia belum adaptif Karena ini belum bisa Diputer nih Knopping ini Belum bisa diputer Dan sini ada tombol Startup engine button Ini harusnya Nyala Warna putih gitu Warna putih Terang Tapi Karena kuncinya gak ada Kunci tidak terdeteksi Jadi gak ada Dan si belah Kanan sini Dia ada Tuas transmisi Yang khas Mersi baru ya Jadi dia Kayak tuas lampusin gitu Dan dia sudah 9 speed Jadi udah 9G tronic Dan sini Ini untuk Pengaturan Jog pengemudi Di sini ada Memory 3 slot Di sini untuk Majuin Bangkunya Ini untuk Ngangkat depannya Buat ngangkat Light supportnya Dan di sini Untuk Light adjuster Bangku Dan di sini Di sini dia untuk Manjangin Light support Dan Atau Touch support Di sini untuk Reclining Biasa Dan di sini untuk Negakin headrest Ya di sini Gak dummy ya Jadi beneran Tombolnya beneran Bisa untuk Negakin headrest Dan di sini untuk Control Jog Sebelah kiri Jog penumpang depan Tapi Control dari sini Jadi kita Contohin ya Kita Gerakin dari Sebelah kiri Dan juga tadi Headrestnya juga Sudah Sebel Dan di Bagian pintu Dia ada Door pocket Ada cup holder Juga Dan ada Speaker di bawahnya Di sini dia ada Glove box Gak keliatan Nah Jadi lumayan lega Di sini juga ada tempat Naruh apa nih Naruh HP kali ya Nyempilin HP Di sini ada Slot SDK Dan 2 USB port Di sini ini kayak Ada tempat kosong Sedikit Buat naruh Sesuatu yang rahasia Karena Gak terlalu keliatan Dan juga di sini Panelnya Soft touch Empuk Dan juga di bagian Panel Konsol tengah ini Dia warnanya piano black Yang katanya bagus Cuma Habis kita sentuh Berbekas sidik jari Ini yang Paling gue Gak suka nih Mungkin Secara visual Emang bagus Tapi buat orang-orang Yang tangannya Habis suka Suka makan Atau suka Yang ngelap-ngelap Muka gitu kan Terus pegang-pegang Ini itu Jadi Jadi kotor Rada ngeselin Saya memang Dan untuk Masalah safety Untuk masalah airbag Gak usah ditanya lagi Sudah banyak Ada di setir Di dashboard Di pilar Jadi sepanjang pilar Ada curtain airbag Dan juga di belakang Dia ada Isofix Soap seat Jadi bisa Bisa naruh Bangku Penumpang Disini Dan disini Ada pengontrolan Lampu Ada auto headlamp Lampu utamanya Dan lampu Parking lamp Tradisional mercy ya Ada parking lamp Dan untuk Clock lamp belakang Nah ini Kebetulan Display tadi Lebih terang sedikit Ya Kayak gitulah Dan disini Untuk Knob Buat pencerahan Cahaya instrumen Disini untuk Electric parking brake Dan Di belakang Setir Dia ada Pedal shift Disini juga Buat buka bagasi Bisa dari sini Disini untuk Power window Dia sudah All auto Power window Ya Mercy pada umumnya Dan juga Bisa Electric mirror Dan electric Retractable mirror Kita Lihat kap mesinnya Lihat mesinnya Harus Lihat kap mesin Nah disini Dia karena E200 Dia pakai Mesin 2000 cc 2000 cc 4 silinder Dengan turbo Tenaganya itu 181 hp Dan torsi 300 newton meter Sebetulnya sama Kayak di C200 Tapi Dia yang ada Perbedaan Untuk mesin Dan dia Tadi disambungin Ke transmisi 9 speed Ke roda belakang Dan kalau di luar negeri Ada juga yang All wheel drive Cuma disini Gak ada Dan disini Rapi banget Disini juga intake Itu tertutup Cover Rapi Sebelum masuk Ke intake manifold Untuk Kap mesinnya juga Sudah pakai hidrolik Jadi Dia ini ya Gak perlu pakai Angkat-angkat Atau ngesihir lagi Kita lihat Ke Baris belakang Ini dia Oke Disini Untuk baris belakang Dari e-class ini Juga lumayan lega sih Disini kayak Posisi nyetir ya Udah gue samain Sama posisi nyetir gue Dan Disini masih ada Hampir sejengkal Lumayan sih Untuk Medium sedan Mungkin kalau di Checklash Mungkin cuma setengah jengkal Sini juga ada Seatback pocket Dapat ventilasi AC juga Yang di belakang Jadi Gak akan kegerahan Walaupun Cuma bisa dibuka Tutup aja Aliran udaranya Gak bisa ngatur Kontrolasi sendiri Kalah ya Mas C300 ya Disini ada Power outlet Power outlet yang gini Sorry Disini ada USB port Dan juga dia 5V Bisa tutup juga Dan karena ini Penggerak luar belakang Dia ada tonjolan Yang lumayan Ganggu Jadi mungkin Kalau duduk di tengah Itu agak gak nyaman ya Dan juga disini Ada tombol buat Majuin headrest Jadi Bisa lebih deket Ke kepala Biar lebih nyaman Disini juga ada Grab handle Dengan lampu baca Ada lampu baca juga Dan ada gantungan Sama Di sebelah kiri juga ada Dan ini LED Tapi Warangnya kuning Jadi Kesannya lebih premium Kalau lampu-lampu LED putih Kayak gini kan Di abang-abang juga banyak Disini ada Ini ya Power window Yang sudah auto Di keempat pintu Candle juga warna Brush aluminium Gitu Ada card holder Ada door pocket Disini Dan disini ada speaker Dan juga Untuk seatbelt Dia ada Head adjuster Lupa tadi Dan disini ada Hook Gantungan Dan disini Ada seatbelt Tiga titik Di semua Bangku Dan disini Dia ada Armrest Yang ada Tempat penyimpanan Dan dua cup holder Bentuknya unik ya Dia nyimpannya kayak gitu Dan bisa dilipat Nah disini untuk seatbelt Penumpang tengah Disini juga headrestnya Harusnya bisa diatur ya Mungkin Agak keras Dan penumpang tengah Juga ada Pake headrest Dan di belakang Disitu dia ada Taptator buat Tadi ya Nyangkutin Bangku Isofixnya tadi Ya mungkin Segitu aja Untuk review Di All new E-class E200 Kali ini ya Kita foto Ya mungkin segitu aja Untuk review E200 Kali ini Mohon maaf Bila ada salah kata-kata Atau dalam penyampaian review Jangan lupa Untuk klik like Comment Subscribe Dan share Dan kalau misalnya Kalian butuh Berita informasi Tentang otomotif terbaru Bisa dilihat di www.autoplusid.com Oke saya Rasul Raffi Putra See you on next Cow Review Bye